untuk mengatasi science and technology di pusat-pusat peradaban di dunia. Bagi saya, hal ini sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lainnya. Untuk saya pribadi, tentunya saya akan kembali ke Indonesia dan menerapkan segala sesuatu yang telah saya pelajari dan alami di universitas dan akan saya terapkan di kehidupan sehari-hari untuk di Indonesia. Bagaimanapun, saya percaya bahwa pendidikan terbaik ialah pendidikan yang dijalani dengan ikhlas dan tulus. Dimanapun saya berada, walaupun banyak negeri yang saya jalani, Indonesia adalah tempat lahir saya. Pulang dan memberikan kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia adalah tujuan saya. Indonesia jaya! Salam cinta tanah air! Bye-bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat datang Sobat WISH di sesi ketiga episode ke-15 WISH Online 2021 dengan tema GRE GMAT Workshop. Terima kasih sudah menguangkan waktu untuk datang ke workshop hari ini. Mohon maaf atas sedikit keterlambatannya hari ini. Dan sambil menunggu peserta-peserta lain untuk join, kami akan memutar beberapa selingan video. Selamat menikmati! Terima kasih. Selamat menikmati! 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 S-G-R-I-G-Map. Mohon maaf teman-teman sekalian atas keterlambatannya hari ini, maka tanpa buang-buang waktu lagi akan kami segera mulai acaranya. Terima kasih lagi saya ucapkan atas kesediaan teman-teman peserta yang telah bergabung di event wish online 2021. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tidak berhalangan, dianjurkan untuk menyalakan kamera selama berjalannya acara dan mematikan mic agar suasana dalam meeting tetap kondusif. Teman-teman di rumah, relax aja jangan tegang-tegang karena acara akan segera kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan wish online 2021 kepada teman-teman sekalian. Wish merupakan kegiatan beasiswa yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesempatan masyarakat Indonesia meraih beasiswa dan pendidikan secara merata. Selama pandemi COVID-19, wish diselenggarakan secara virtual dengan nama wish online. Wish online 2021 merupakan gelaran kedua yang diselenggarakan dengan membawa harapan untuk menjadi wadah kegiatan virtual dalam membangun motivasi dan mewujudkan merdeka belajar masyarakat Indonesia demi mencapai pendidikan yang setinggi-setinginya dengan beasiswa. Wish online 2021 dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 18 Desember 2021 yang ditargetkan sebanyak putih dari 20 episode dengan 100 kelas online yang terbagi menjadi tiga spesi yaitu satu sesi talk show beasiswa di dalam maupun di luar negeri yang dimulai pada jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Yang kedua adalah sesi workshop persiapan beasiswa yang termasuk cara menulis personal statement, CV ataupun work lab yang dimulai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore dan yang terakhir adalah sesi ketiga. Sesi kita sekarang yang itu adalah sesi kelas bahasa asing yang dimulai dari jam 3.30 sampai dengan jam 5.30. Semua ini diselenggarakan secara gratis untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Acara Wish online 2021 adalah persembahan dari Indonesia scholarship bekerja sama dengan banyak pihak baik lembaga pemberi beasiswa dalam dan luar negeri, instansi pemerintah, NGO yang bergerak di bidang beasiswa dan sejenisnya, korporasi yang memiliki program beasiswa, kampus-kampus di Indonesia, komunitas-komunitas dan banyak lagi yang lainnya. Di sesi kali ini tema kita adalah GRE GMAG workshop yang akan dibawakan dengan narasumber kita Kak Seto. Sudah bersama kita hari ini. Halo Kak Seto, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Kak Seto? Baik, Alhamdulillah. Sehat. Semoga semua di sana sehat ya. Baik, terima kasih Kak Seto. Sedikit saya akan memperkenalkan kepada teman-teman terkait lembaga Euromanagement. Euromanagement adalah lembaga konsultan pendidikan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam negeri dengan melayani pelajar-pelajar Indonesia untuk menggapai pendidikan di luar negeri. Dengan adanya Euromanagement, informasi mengenai pendidikan di luar negeri lebih mudah diakses untuk para pelajar Indonesia. Nah, narasumber hari kita hari ini adalah Kak Seto. Beliau adalah instruktur International Testing Standard yang memiliki bertahun-tahun pengalaman mengajar GRE, GMAG, dan IGCSE. Untuk perkenalan lebih detailnya akan dilanjutkan oleh beliau sendiri. Sebelum kita mengundang Kak Seto untuk memberikan materi, saya ingin memohon izin dari para peserta sekalian untuk memutar video-video promosi dari lembaga MikraWish 2021. Bagi teman-teman yang tertarik, boleh langsung mendaftar, tapi bagi yang belum tertarik, boleh disimpan dulu. Promosi ini hanya bersifat iklan, bukan ajakan. Dan ingin kami ingatkan sekali lagi bahwa acara Wish tidak memungut biaya speserpun dari para agen sekalian. Saya ingin mengingatkan teman-teman, bagi yang nanti ingin bertanya di sesi tanya-jawab atau sesi diskusi nanti, silakan bertanya dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Karena di sini sudah banyak teman-teman yang join, sudah ada 77 peserta di sini, maka selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya akan saya undang tim operator kami, Kak Ica dan Kak Dian, untuk memandu sesi acara foto bersama. Baik, saya Ambil Ali. Bagi teman-teman, diperhatikan untuk on-camp ya, agar saya ambil dan ini. Baik, untuk layar pertama, Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, boleh on-camp dulu teman-teman. Baik, saya akan Ambil. Satu, dua. Untuk slide ketiga, teman-teman juga boleh on-camp ya. Oke, baik. Kembali ke moderator. Belum di mood, Kak, Pioni. Mohon maaf, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, sebelum mendengarkan pemaparan dari narasumber, saya akan menjelaskan sedikit tentang GRE dan GMAT tema hari ini. Keduanya merupakan standardized test untuk menempuh master degree ataupun S2 di luar negeri. Panjangan dari GMAT sendiri adalah Graduate Management Admission Test yang lebih berfokus kepada program MBA, sedangkan GRE adalah Graduate Record Examination bisa digunakan untuk segala jurusan master seperti politik, ilmu sosial, ataupun ilmu alam. Nah, di sesi kali ini, Kak Seto akan menjelaskan lebih detail terkait GRE dan GMAT. Kepada Kak Seto, selanjutnya waktu dan layar akan kami persilahkan. Dan juga beberapa kelompok yang ada lagi kita percaya matang, segera rukai. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, rekan-rekan dari WISH, Bapak Ibu sekalian, DAP dan Rekasadar sekalian yang bisa bersedia hadir dalam kesempatan ini, dalam sesi GRE-GIMAT workshop. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Seto Roseno. Di sini saya diminta untuk memberikan materi terkait sekilas mengenai program GRE dan GMAT, sebagian dari salah satu standar tes yang menjadi perseratan untuk melanjutkan studi postgraduate atau pasca sarjana di luar negeri untuk berbagai jenis subjek studi. Sebenarnya, saya adalah saat ini sebagai instruktur dari GRE-GIMAT di suatu konsultan peningkat studi luar negeri, yaitu dari PT Euromanajemen Indonesia. Dan saya juga saat ini sebagai wakil sekalian jeneral dari Ikatan Alumi Program Habibi. Dan saya mewakili ketemu program Habibi, Bapak Bimosa Songgoi yang berkalangan diri. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan paparan yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan informasi setilas ya, sebagai pancingan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari sekalian yang mungkin berminat ingin melanjutkan studi dengan mengambil apa namanya, syarat dari ujian dari GRE-GIMAT ini. Dan mungkin nanti kita bisa melanjutkan dengan tanya-jawab ya. Mohon izin saya share screen dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya menyampaikan sedikit terkait dengan kurikulum kita yang saya. Saat ini saya, apa namanya, menjadi instruktur ya di Euromanagement Indonesia dalam program SAT, GRE-GIMAT, program persiapan studi untuk keluar negeri. Dan saya juga saat ini juga masih menjadi pengajar di beberapa tempat ya, menawarkan program GRE-GIMAT dan juga SAT ya. Seperti di Edu-Pack-Up Institute, kemudian di Sinergi Homeschooling, kemudian di Jakarta International Monash College dalam bukan hanya program internasional studi, tapi juga internasional test study, juga foundation program dan university diploma program ya. Seperti yang saya sedang jalani di beberapa institusi seperti Supra International Education dan Uniflap, lembaga peningkat Unisaduguna. Saat ini saya juga menjadi wakil sekjen dari Ikatan Alumni Program Habibie, kemudian saya juga menjadi anggota himpunan dan Perekasi Indonesia, karena kebetulan saya juga berkecimpung di KAYASA penelitian dan pengembangan teknologi material di Badan Reset Melokasi Nasional. Saya sudah berkecimpung di bidang ini hampir sejak saya kembali dari Australia, di mana saya mengambil program S1 saya di Departemen of Aerospace Engineering di Royal Melbourne Institute of Technology. saya lulus tahun 2000 dan saya mendapatkan beasiswa dari program Habibie tahun 96. Saya berangkat ke RMIT University di Melbourne dan saya kemudian melanjutkan program studi postgraduate saya di Master of Science in Aerospace Engineering di Technical University Delft di negeri Belanda dan saya selesai tahun 2005. Ini sedikit background saya, saya lanjut saja terkait dengan GRE ya. Mungkin teman-teman, saudara sekalian, saudara-saudari sekalian pernah mendengar GRE, itu ada singkatan dari Graduate Report Examination, General Test ya. Nanti kita bicara ada General Test, ada Subject Test ya. Jadi didesain untuk mengukur dan membandingkan kualifikasi dari para pelamar program Paskasarjana atau Postgraduate Education ya, atau Postgraduate Study. Nah, khususnya sebagian dari GRE ini mayoritas ada terkait dengan aplikasi di program studi yang berhubungan dengan engineering atau teknik. Tapi ada juga sebagian program non-technic yang juga menyarankan graduate record examination. Seperti ilmu politik, ilmu sains, ilmu sosial sains juga ada yang menyarankan GRE mungkin karena mereka menyarankan adanya suatu kemampuan dalam pengolahan data ya, atau statistik. Jadi GRE score ini digunakan untuk menentukan pemenuhan syarat ya, atau eligibility dari seorang calon siswa ya terhadap program yang akan disasar atau akan dilamar programnya. Dan ini tentunya menjadi bagian dari penilaian mereka bila mana mereka juga menawarkan program beasiswa terkait ya, atau stipend ya, atau fellowship yang mana biasanya student, calon student biasanya melakukan aplikasi pada saat pendaftaran. Jadi selain mendaftar untuk admission school-nya, tapi juga admission dari grants-nya, atau fellowship-nya, atau scholarship-nya ya. Kemudian ini juga kita menyiapkan jari juga untuk kita mendapatkan pilihan ya, yang mana student bisa meningkatkan kemampuan untuk mengajukan aplikasi di berbagai potensi untuk bantuan finansial ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, grants atau fellowship ya. Biasanya berbagai universitas membutuhkan atau meminta jari score yang relatif besar, tinggi ya, artinya di mana tentunya ini menentukan potensi diterimanya student terhadap salah satu sekolah atau salah satu bidang studi ya, yang mana ini menjadi bagian dari kita bisa menyiapkan ya, menyiapkan persiapan, menyiapkan kemampuan kita dalam melihat soal-soal jari ini seperti apa, dan kita bisa meningkatkan skor kita seperti apa supaya jari score kita kompetitif ya, artinya maksudnya karena tiap universitas tentunya menceritakan nilai jari yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan kondisi geografis, jari general test ini dibagi dalam dua format, yaitu computer-based test dan paper-based test, tapi mayoritas negara saat ini yang menawarkan jari, international standard test ini seperti United States, Kanada, India, Nepal, Indonesia, dan sebagainya ini menerapkan computer-based ya. Sementara paper-based general test administration juga diberikan di beberapa nilai lainnya tentunya di dunia ini. Tentunya bila mana computer-based testing-nya is not available. Untuk jari subject test, ini diterima untuk berbagai jenis graduate school ya, termasuk beberapa sekolah yang menawarkan departemen atau divisi khusus ya, di mana sebenarnya skornya tentunya tidak menjadi requirement atau syarat khusus untuk penerimaannya berhadap program khusus tersebut. Tapi sebenarnya ini menambahkan penilaian, penilaian untuk dapat dipertimbangkan lebih jauh dari nilai skor yang kita dapatkan dari jari subject test. Jika kita memasukkan atau men-submit, jadi tidak harus, biasanya jari general test ya, tapi jari subject test pun bisa disampaikan. Biasanya kita coba dulu kontak ya, admission office dari departemen yang mau kita apply atau mau kita ajukan aplikasinya, apakah mereka membutuhkan atau tertarik untuk menilai skor kita di jari subject test. tentunya mereka akan mengetahui apa yang mereka cari ya. Nah, ada beberapa disiplin ilmu yang mana menjadi topik cover dari jari subject test ini, yaitu di antara job, apa namanya, biochemistry, molekul biologi, chemistry, computer science, mathematics, english, physics, technology ya. Dan ini, subject test ini, basically ini dilakukan dalam bentuk paper-based test, jadi bukan computer-based test, tapi kita belum tahu juga apakah mungkin ada beberapa tempat yang computer-based test, dan ini dilakukan di tiga kali, yaitu di bulan Oktober, November, dan April. Nah, untuk berbagai jenis universitas, umumnya mereka tentunya akan membutuhkan prosedur admission yang hampir sama ya. biasanya most common requirement-nya adalah GPA score kita pada saat kita bachelor degree, kemudian GRE score, letter of recommendation, statement purpose, kemudian TOEFL atau IELTS score, dan GRE subject test. Tadi yang AON nomor dua itu ada GRE, general test ya. Tapi ini opsional, depends on your course and university yang kita apply ya. biasanya universitas memiliki beberapa spesifik requirement yang perlu kita cari tahu, confirm, untuk course-course tertentu, kita perlu check universitas, apakah membutuhkan general requirement saja atau ada additional requirement seperti saya, contohnya dulu waktu saya apply Department of Aerospace Engineering, mereka membutuhkan bukan hanya GRE score, tapi juga GRE subject test. ketika kita sudah menerima GRE score tersebut, baru kita melamar ya, terhadap universitas yang kita inginkan, biasanya universitas umumnya, atau college akan hanya menerima dari ETS only, atau English Testing Standard Only. Jadi ini satu institusi yang memang menjadi standar, institusi yang memiliki otorisasi untuk menularkan nilai official GRE atau GMAT score. jadi fotokopi untuk score card GRE itu tidak diperbolehkan ya, kita harus benar-benar asli yang kita kirimkan ya, score yang kita kirimkan langsung dari ETS. Jadi itu tentunya menjadi pilihan kita berapa banyak universitas yang mau kita lamar, dan ini nanti akan menjadi penentukan jumlah score yang mau kita kirimkan. untuk scores dan reporting-nya, kita ada tiga ya, tiga kriteria, ada tiga band score yang mau kita akan kirimkan dari nilai GRE yang kita dapatnya, yaitu pertama adalah analytical writing assessment, itu band score antar 0 sampai 6, itu terpisah dengan GRE-nya sendiri yang terkait dengan dua seksinya utama ya, main seksinya yaitu verbal assessment dengan quantitative assessment. Verbal assessment antara 130 dan 170, band scorenya, jadi minimum 130, maksimum nilai topnya di 170, dan quantitative analysis ya, yaitu quantitative assessment dengan band score yang sama dengan verbal assessment atau verbal analysis. Nah, analytical writing assessment ini, tadi saya sampaikan, skornya antara 0 sampai 6, dan dipisah, ya terpisah, nah ininya, report-nya, dan dia tidak menambah perhitungan kepada total skor kita. Sementara quantity and verbal sections, masing-masing tadi memiliki skor dengan skala 130 hingga 170. Nah, ini tentunya, ya artinya kita bisa melihat bagaimana penilaian quantitative verbal sections ini, dilakukan seperti apa, penilaian atau scoring dari setiap seksion, sebenarnya kalau kita lihat dari sistem yang computer-based assessment-nya, itu adaptif, komputer adaptif. Jadi, dia itu memperhitungkan tingkat kesulitan, kemudian jumlah jawaban yang dijawab benar sebelumnya, jenis soal yang akan dihadapi berikutnya. Jadi, semuanya sudah masuk dalam perhitungan, penilaian, nilai skor yang akan kita terima. Jadi, termasuk statistical qualities dari setiap pertanyaan yang ditanyakan. Yang tadi saya sebutkan, sangat menentukan bila mana kita berhasil menjawab pertanyaan dengan baik sebelumnya, itu akan menentukan tingkat kesulitan. Biasanya akan tingkat kesulitan akan ditingkatkan. Ketika dia menjawab salah, baru diturunkan. Nah, jumlah soal-soal yang mendapatkan jawaban yang benar, tentunya akan counts into special remark atau special mark yang mana itu akan menentukan nilai total skornya. Jadi, prinsipnya kalau kita bicara JRI total skor itu berbasis hanya quantitative dan thermal score saja. Sementara analytical writing assessment-nya terpisah. Dan itu tentunya belum tidak menjadi keharusan, syarat untuk setiap requirement yang universitas yang membutuhkan JRI score. Nah, ini syaratnya penilaian dari JRI score ini atau dokumen JRI score ini palit hingga 5 tahun. Jadi, cukup lama juga. Jadi, rekan-rekan telah melakukan ujian JRI dan melakukan hasil yang baik, bisa bertahan hingga 5 tahun. Ini kemudian saya, sementara itu dulu mengenai graded record examination, nanti mungkin kita bisa tanya jawab lebih lanjut ya bagi yang tertarik untuk mengambil JRI. Saya masuk dulu ke jenis English testing standar model berikutnya, yaitu yang kita sebut dengan Graduate Management Admission Test, GMAT. Nah, ini saya akan jelaskan beberapa hal terkait poin-poin umum ya, ringkas saja. Mungkin saya tidak bisa menunjukkan. Bisa jadi nanti kita akan buat spesial ini lagi yang mungkin workshop kalau dibutuhkan, di mana GMAT ini tentunya akan terkait dengan bagaimana pengukuran penilaiannya, materinya seperti apa, kemudian kualitasnya, kemudian skillnya, tipsnya, dan sebagainya, hubungannya dengan bagaimana kita melihat soal-soal GMAT yang akan muncul, yang dimana membutuhkan suatu spesifik skill. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin mengambil GMAT, tentunya mau ke mana, atau mendapatkan informasi dari mana. Secara umum, GMAT ini terserenggara atau tersedia datanya lengkap di www.mba.com slash mba slash take the GMAT. Jadi ini silakan teman-teman, saudari-saudari sekalian tertarik mengambil GMAT, mempelajari lebih lanjut, mengeksplor jenis-jenis soal, praktis, test, dan sebagainya, dan termasuk segala prosedur yang ada, berapa banyak test yang ada, berapa, bagaimana, dan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, termasuk schedule-nya juga ada di sana, untuk berbagai negara. Terus bisa juga ke GMAT Prep Products di sana, di situ juga bisa, teman-teman bisa men-select beberapa, apa namanya, option yang sifatnya free, untuk software, untuk exercise, atau practice test, free GMAT Power Prep Software, asal kita memberikan nama email, terus kemudian kita juga bisa merasakan simulasi actual test, dan di sana juga bisa lihat ada full length test, yang bisa mencerminkan, merefleksikan, tes sebenarnya sekitar 3 jam, lebih ya, hampir 4 jam, 3 jam setengah lah, kalau nggak salah, kemudian kita juga bisa mengenerate score yang kita bisa dapatkan dari exercise, atau practice test, yang kita lakukan di sana. Nah, ini juga, teman-teman juga bisa melihat practice test, di printstownreview.com, slash cracking ya, di situ bisa melihat GMAT Pre-Test, saya biasanya melakukan pre-test ya, untuk mengukur kemampuan student saya, kemampuan seperti apa, kelemahannya apa, kemudian apa yang harus diimprove, dan dari situ kita bisa melakukan focusing, terhadap beberapa materi GMAT yang perlu diimprove ya, dari situ kita bisa melakukan diagnostik test, observation, dan dari situ kita bisa melakukan beberapa exercise tambahan, practice test, kemudian warna warm up test, dan tentunya kita juga perlu mempelajari beberapa topik yang terkait dengan teori math, khususnya math ya, karena math ini, banyak student kita yang masih terlupa, atau belum pernah sama sekali mempelajarinya, bisa jadi, yang memiliki background on engineering, tentunya akan, sudah lebih lama ya, tidak mencintai math, bisa jadi ya, jadi ada workbooknya, jadi ada rangkuman, atau ringkasan, dari beberapa formula math, yang dipakai, atau yang dibutuhkan, untuk menjawab soal-soal math, yang ada di GMAT, jadi itu, biasanya kita review singkat, dan biasanya kita cukup, refreshing terhadap formula-formula, yang penting, kita paham, bagian cara menggunakan, terima kasih. Kak Soto, mohon maaf, suaranya terangit, ya, suara saya jelas, sekarang sudah jelas, ya, test procedure regulation, ini, diantaranya adalah, note testing edge calculators, books or notes, tidak boleh dibawa, ke dalam ruang ujian, scratch paper, dan speciality, diberikan, untuk yang jenis, apa namanya, baik, apa namanya, baik, komputer adaptive test, maupun paper based test, kita nanti akan diberikan, 2 kali 5 menit break, tidak boleh lebih, tidak boleh meninggalkan, apa namanya, ruang ujian, tanpa izin, dan, kalian juga bisa, meng-cancel score, jika, eh maaf, jadi kalian, akan mengalami, cancellation of score, jika tidak mengikuti, prosedur, atau regulasi yang berlaku, jadi ini yang berbahaya, hati-hati, jadi kita harus mengikuti, observe, all the procedure, and regulation, nah, untuk getting score, secara umum, score ini, bisa dikirimkan, link up to five institutions, atau program, di mana, GMAG score ini, merefleksikan, four score, yaitu meliputi, verbal, quantitative, ya, analytical writing, ya, kemudian, nilai scorenya, ada 800, ya, 800 total poinnya, dan rata-rata, secara umum, nilai score yang diterima, itu, antara 600, sampai 800, 600 sampai 800, minimum, adalah 400, ya, kemudian, kita juga bisa melihat, score untuk multiple choice, pada saat kita, menyelesaikan, test tersebut, nah, nilai scorenya, akan dikirimkan, melalui post, ya, dalam dua, dua minggu, dua pekan, ya, nah, untuk cancelling score, misalnya kita tidak, apa, tidak pede, atau tidak yakin dengan nilai kita, kita bisa mencancel score, yaitu kapan, yaitu pada saat setelah, persis, setelah section, terakhir, kita selesaikan, jadi kita tunggu terus, last section of the test, bisa jadi verbal, bisa jadi quantitative, ya, itu akan, akan diberikan, sesuai, test pada hari itu, setelah section dari, test tersebut, selesai, kita baru bisa meng-cancel, jadi itu ada, empat, apa, empat, score, yang ada, sections, ya, verbal, quantitative, dan terakhir, analytical writing, kemudian, kita tidak boleh meng-cancel, ketika kita sudah melihat, skor tersebut, ya, terus kemudian, tidak ada partial cancellation, terus juga, apa, apa, cannot be refund, test fee-nya, dan, tentunya, nanti akan ada report ke, kita, ya, sebagai score recipient, terkait cancellation tersebut, ya, nah, secara generatif, tentunya, saya akan menceritakan, ya, mengenai jenis tes ini, jenis tes ini, jenis standar tes, ya, di mana kita harus melihat, waktu, dan, jenis soalnya, jadi, first question, biasanya, awal-awal, akan lebih sulit, ya, mereka, karena tes ini adaptif, dan menentukan, dari jenis, pertanyaan yang akan kita, diberikutnya, ketika kita mendapatkan, mendapatkan, jawaban, atau kita bisa, menjawab pertanyaan dengan baik, dan benar, tentunya, soal akan, mengalami, trend, yang, memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, jadi, apa, increase, level of difficulty, for the subsequent questions, tapi, ketika kita, vice versa, mengalami kesulitan, dan menjawab pertanyaan, atau tidak salah, akan diturunkan, akan, decrease, level of difficulty, in the subsequent questions, jadi, question increase in difficulty, as you answer question correctly, terus, kemudian, concentrate on getting a series of questions, in a row correct, jadi, kita harus, konsentrasi, ya, agar, kita tetap, dalam trend, trend menjawab pertanyaan dengan baik, dalam satu, rangkaian, pertanyaan, jadi, misalnya, ada lima pertanyaan, lima pertanyaan itu harus dijaga, benar semua, jangan, satu salah, satu benar, satu salah, satu benar, itu, itu, tidak bagus nanti nilainya, kan, tadi saya sampaikan, seperti di GRI tadi, ada potensi, penilaian, untuk skor itu, ditentukan, bukan dari jawaban benar, atau salah, saja, tapi, bagaimana pola, 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 jawaban kita, kapan jawaban kita benar, kapan jawaban kita salah, yang baik adalah, ketika kita mengalami tren, yang satu seri jawaban yang benar, beberapa seri jawaban yang benar, itu yang kita pertahankan, jadi, tidak fluktuatif, jadi, mereka melihat konsistensi, dan, apa kita sebut, statistical, series dari, jawaban pertanyaan kita, answer as many questions as possible, if you are not sure, guess, kenapa, karena tidak ada penalty, dalam soal ini, GRI maupun Jumat, tidak ada penalty, jadi, nothing to lose, jadi, jawab saja, hanya karena kita, waktu kita terbatas, biasanya sih, rata-rata satu soal itu, kurang dari satu menit, tapi, kalau sudah lebih satu menit, lebih baik langsung lepas saja, kalian jawab, guess, dan, kayaknya, tidak bisa kembali lagi, kalau di, apa, komputer based test, beda dengan paper based test, jadi, time is taking on, ya, jadi, kita harus move on, jadi, kita harus menjawab dengan, apa namanya, dengan baik, baik, secara perhitungan, maupun secara, tapi, guess pun, nanti ada acaranya, nanti saya akan jelaskan sedikit, kita sebut dengan educated guess, supaya kita, kita tidak blind guess, potensi untuk jawaban, kita guessing, correctly, itu bisa lebih besar, kemudian, ya tadi, be aware of your time, kita punya waktu, hanya 1 menit, 20 detik, geser rata-rata soal itu, nanti ada, kalau nggak salah, ada 31 question, dalam 30 menit, confirm your answer, only when confident, be careful about accept, and quit comment, ini mungkin perlu latihan, karena ini menggunakan computer based, nah, tadi ada, saya bicara, ada quantitative, ada verbal, ya, quantitative section ini, tadi, ada jumlahnya, ada 37 questions, in two formats, formatnya apa aja, yaitu pertama, problem solving, mungkin kita sudah biasa, dengan multiple type choice question, ya, A, B, C, D, ya, itu 19 questions, kemudian data suficiency, ya, ada 18 questions, nah, intinya, kita dites terkait dengan, 3 basic mathematical concept, yaitu pertama, arithmetic, kedua, algebra, dan ketiga, geometry, ya, prinsipnya itu, kita akan tidak akan mengalami kesulitan, yang mengalami, biasanya mengalami kesulitan, kalau kita tidak paham soalnya, biasanya orang Indonesia, ini tidak paham soalnya, maksud pertanyaannya apa, karena word type problems, itu kadang suka menyulitkan, rata-rata, orang kita, mampu lah, menghadapi soalnya, karena ini soal-soal yang biasa kita hadapi, di pada saat kita sekolah menengah atas, atau, tahun pertama, di, waktu kita kuliah dulu S1, ya, biasanya, itu sudah kita cover semuanya, kita perlu refreshing, perlu mengasah lagi, kemampuan kita, dalam respon, question type seperti ini, terus kita tidak usah awasi dengan, advanced mathematics, seperti, karkulus, regonometri, atau complicated geometry, seperti integral, atau differentiation, dan semuanya itu, tidak perlu dipelajari, ya, kemudian, lanjut ke verbal skill, ini kita punya tiga tipe, ada dua seksion sebenarnya, jadi dua seksion verbal, empat seksion verbal, empat seksion kuantitatif, ada sentence correction, reading comprehension, dan kritik correction, saya pikir ini hampir sama dengan, di Tufel, saudara-saudara sekalian, mungkin pernah mempelajarinya, tidak begitu beda jauh, saya pikir, tips dan triksnya, juga hampir sama, lebih banyak, melakukan scanning, scheming, ya, untuk analisis cepatnya, ini waktunya, 75 menit, 41 question, ya, sekitar 1 menit, 48 seconds, jadi, mungkin, kalau tadi kan, 37, apa, questions untuk 75 menit, ya, lebih lama, karena mat, ya, tapi ini lebih banyak, kalau yang verbal, 41 questions, jadi, ini ada, tadi dari 15 questions, sentence correction, 15 questions, reading comprehension, dan 15 questions, critical reasoning, dan ini, tadi, strategi, ini mungkin saya pikir, ini slide saya terakhir, karena saya punya waktu, yang terbatas, mohon maaf, jadi, secara overall, ya, mungkin kita perlu banyak latihan, dengan bagaimana, saat-saatnya, selain di, tadi saya sampaikan, dan free practice test, juga kita bisa beli buku, ya, lebih nyaman membaca, di buku kita baca, bolak-balik, mengenai prosedurnya, scoringnya, dan sebagainya, yang terbaru, tentunya, yang terupdate, karena ada pembaruan-pembaruan, dari soal-soal, dan juga kurikulum, dari JRI dan Gmed, terus kemudian, anggap saja, ini kita belajar di kelas, kita commit dengan waktu, ya, kita tes, sesuai dengan actual, test requirement, biasanya 3 jam, ya, 3 jam, gitu ya, dan kita break, 2x5 menit, dan sebagainya, itu bagus, ya, kalau kita bisa, dan kita, face time-nya seperti apa, kita tentunya bisa mengukur, supaya kita tidak, apa, nervous, atau, apa namanya, apa, time pressure, ya, ini kadang, kita, kalau sudah mengenai time pressure, sudah, kita apalagi, terutama, kita sudah tidak bisa berpikir, tapi jaga, supaya kita, face our time, supaya kita bisa, punya efisien waktu yang, pengukuran waktu yang lebih efisien, kemudian test yourself realistically, tentunya maksudnya, bagaimana kita mengetes kita, sesuai dengan waktu, dan juga ruang lingkup, soal yang memang, yang menjadi syarat dari, atau spesifik, yang diberikan pada program GMAT, ya, kemudian, don't use downloadable GMAT software, ini maksudnya, kadang ada juga software yang, mungkin, ya, tidak update, atau mungkin, tidak sesuai dengan kriteria, jadi lebih baik mungkin dari online, atau kita dihubung, do not take, do take full length, do use downloadable GMAT software, do take full length test, to identify weak areas, and get rough estimate of score, ini, ini penting, kenapa? karena kita bisa lebih efisien, dan belajar, kita perlu tahu, yang mana kita lemah, apakah, khusus untuk math, apakah kita lemah di geometri, atau lemah di aljabra, atau lemah di aritmetik, kita belum tahu, tentunya kita, baru tahu setelah menghadapi soalnya, dan, biasanya, instruktur tahu, oh, ini tipe soal seperti ini, yang student mengalami, nah, di situ kita improve, dan itu kita bisa fokus, dan spend more time, untuk dwelling on, into the problems, do not allow yourself, to exit time limit, ini menjadi, keharusan, kenapa? karena kita harus disiplin, pada saat real actual test, kita tidak memiliki, semacam privilege, atau apa ya, kelebihan waktu, gitu, yang diperbolehkan, jadi ini, kita harus disiplin, kalau memang kita, tidak mampu menjawab soal, yaudah, kita harus guessing, nah, untuk guessing sendiri, yang tadi saya sampe, ada teknik yang disebut, educated guess, jadi sedikit tentang educated guess, saya boleh satu menit sampaikan, bahwa educated guess, ini hampir semua soal, didesain, oleh test maker, untuk di, apa, dikerjakan dengan educated guess, percaya atau tidak, seluruh soal, yang ada diberikan, GMAT, maupun di ARI, kalau adik-adik, atau rekan-rekan sekalian, mempelajari, terutama di buku, ya di buku, yang buku-buku manapun, yang membahas dengan GMAT, itu semua didesain standar, artinya standar itu dilakukan, dengan cara yang standar, materinya standar, dan cara menyelesaikan soalnya, juga standar, termasuk, definisi standar disini adalah, melakukan guessing, melakukan menebak, atau educated guess, nah ini, nanti bisa kita belajar, lebih lanjut ya, karena kita tahu, bagaimana cara meng-guessing, kadang kita tahu, dari soal itu, oh ini dua, multiple choice, misalnya A, B, C, D, oh A, dan D, ini nggak mungkin, hanya tinggal B dan C, itu maksudnya, contohnya itu, seperti itu prinsipnya, mengurangi, opsi-opsi jawaban, yang tidak mungkin, sehingga kita mereduce, optional choice-nya, menjadi lebih sedikit, dan itu chance untuk kita, menjawab benar kan, akan lebih tinggi, bukannya 25%, tapi bisa jadi 50-50, atau bahkan 75%, terus terakhir adalah, don't use calculator, jadi ini, matematik, maksudnya matematik ya, di dalam, di dalam, tidak didesain, untuk menggunakan kalkulator, semua bisa handwritten, nggak jadi sulit, dan nggak jadi lama, yang lama adalah, cara kita ngerjakan saja, makanya ada tips dan triks, mengerjakan secara efisien, apakah picking numbers, atau back substitution, itu beberapa cara-cara yang bisa kita pakai, mungkin ini Mbak Fioni, yang saya bisa sampaikan, dan mungkin kita bisa diskusi ya, thank you very much for your attention, and all the best of luck, for your score, semoga menjaga yang terbaik, dan sukses selalu, demikian, mobilai topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, mohon maaf, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Kak Seto, materinya luar biasa sekali ya, teman-teman, kita hari ini belajar banyak, dari materi yang tadi disampaikan Kak Seto, kita sudah mengenal secara singkat, juga akan perbedaan, JRI dan jumlah tes, penilaian dan prosedur, untuk kedua tes, dan juga, ada beberapa, pola penilaian, yang lumayan unik ya, bagi saya, karena lumayan berbeda, dari tes-tes lainnya, seperti, untuk penilaiannya sendiri ini, dia melihatnya based on polanya, apakah benar atau salah, di beberapa, soal yang beruntutan, dan ini beda sih, sama standardized test lainnya, jadi lumayan unik, nah Kak Seto juga tadi, sudah sharing beberapa tips, untuk mengikuti tes, selanjutnya ini, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, kita akan langsung masuk ke, sesi diskusi, tapi sebelumnya, kita akan menunggu teman-teman lain, untuk mengetik pertanyaannya, ke dalam chat box, dengan format yang tadi, sudah dibagikan oleh tim operator, jadi sambil menunggu, saya akan memutar, beberapa video selingan, untuk tim operator, boleh tolong di share, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton 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 jenis tes yang berbeda-beda, meskipun field of study-nya itu sama. Misalnya contoh antara Michigan State University dengan UC Berkeley atau antara University of Chicago dengan Florida State University itu berbeda-beda. Bahkan dengan Monash University di Australia, atau dengan University of Melbourne, dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa menjamin, meyakinkan 100% bahwa yang mana lebih baik. Karena itu semua dua jenis tes itu sebenarnya sama saja. Kalau bagi saya, jenis tes itu sama, hanya tentunya harus mengikuti prosedur. Prosedur dari International Admission Office, karena itu menentukan requirement dari acceptance aplikasi lamaran postgraduate study-nya Mas Bima. Jadi jangan sampai setelah membaca, setelah melihat, dan pastikan itu memang menjadi requirement. Dan nanti akan dibantu oleh konsultannya, atau mungkin kalau menggunakan yang membantu untuk menghubungkan dengan universitas. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya untuk Master of Business Administration itu menggunakan GMAT. Jadi biasanya GMAT itu secara umum dipakai untuk ada klasis landasan untuk jenis field of study yang berhubungan dengan ekonomi, manajemen, sosial, dan sebagainya. Tapi kalau tidak salah di hukum law atau sebagian sosial, politik itu ada yang mensaratkan GRE, seperti Cornell University itu dia mensaratkan GRE. Jadi saya perlu cek lagi ya, Mas Bima mohon maaf, tapi silakan saja universitasnya mana, nanti kita bisa bantu ceknya. Nanti di Euromanagement ini kebetulan ada tim khusus yang bisa membantu untuk mengecek seluruh persyaratan akademik, bukan hanya GRE-GIMAT, tapi juga persyaratan-persyaratan lainnya ya. Apa namanya, GPA transcript, kemudian letter of motivation, kemudian ada result proposal, dan sebagainya. Jadi ini bagian dari syarat post-graded application. Demikian mungkin yang saya bisa jawab, Mbak Sioni. Oke, terima kasih Kak Seto. Semoga pertanyaannya, jawabannya tadi dari Kak Seto menjawabnya untuk Kak Bima, untuk memilih GRE atau GIMAT, kita juga harus mulia pre-clirement-nya dari universitas masing-masing, karena dari universitasnya bakal ada pre-clirement yang berbeda. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Alpha, dari SDI ke Denaf. Apakah ada kursus yang materinya, kursus membahas tentang GRE, kalau ada, lokasinya di mana, dan apakah ada online class untuk ini? Mohon infonya ya, Kak Seto. Terima kasih. Pertanyaannya ada dua ya, Mbak Fioni. Pertama, lokasi kursusnya. Apakah ada kursus yang membahas tentang GRE? Dan lokasinya di mana? Oke, baik. Intinya seperti itu ya. Ya, saya prinsipnya, yang saya tahu ya, kebetulan saya saat ini mengajar di Euromanagement Indonesia, jadi salah satu lokasinya ada di Euromanagement Indonesia untuk persiapan menghadapi international testing standar, seperti SAT, saya juga mengajar SAT saat ini untuk anak-anak yang mau kuliah S1 ya. Kemudian GRE, Graduate Record Examination, dan General Management Admission Test atau GMAT. Itu ada di Euromanagement di Menteng, jalan RPSuroso, gedung HAM Suseno. Nah, itu kursusnya juga tergantung kebutuhannya, jumlah jam yang juga kita sesuaikan, tergantung kebutuhannya. Nanti kita akan lihat, kita akan ada diagnostic test atau pre-test yang untuk menilai, mengobserve kemampuan dari calon student yang akan mengambil GRE atau GMAT test tersebut. Nanti biasanya ada kelas khusus, dan nanti ada semacam briefing terkait dengan prosedur dan resource dari materi yang menjadi bahan pelajaran, mempersiapkan. Tadi kan saya sampaikan ada buku dan sebagainya. Nah, itu juga kita siapkan dari beberapa sumber ya, atau Kaplan, atau Baron, atau ETS, biasanya ETS, biasanya kita yang jadi salah, atau Princeton Review ya. Jadi, macam-macam. Jadi, ini yang nanya siapa tadi namanya? Kak Alfa. Kak Alfa. Nah, Kak Alfa ini nanti tolong bisa hubungi Mbak Fioni, nanti bisa kita koordinasikan ya, kalau memang ingin kursus, nanti bisa disampaikan. Pia Pak Ishak di sini ada juga hadir ya, mewakili Eurominium Indonesia ya. Nanti mungkin bisa dengan saya belajar, atau dengan instruktur lainnya. Demikian Mbak Fioni. Ya, terima kasih, Kak Seto. Semoga bisa menjawab ya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari KFO, dari Kabupaten Hulu, Sungai Utara. Apa dampaknya kalau skornya rendah, Pak? Kan kalau di-cancel sebelum melihat skornya juga nggak ada refund. Gunanya di-cancelnya untuk apa ya, kira-kira? Ya, prinsipnya kalau kita meng-cancel itu, artinya kita tidak punya record di universitas kita apply yang nilainya rendah. Karena itu menentukan penilaian juga dari admission officer yang ada di universitas yang mau kita apply. Jadi lebih baik kita cancel, supaya tidak ada record yang terkirim ke sana. Karena ITS itu yang administer test itu langsung mengirim ke 5 site, 5 universitas dari nilai tersebut, selain kirim ke kita tanpa otorisasi kita. Otomatis mereka itu bagian dari SOP mereka. Kirim ke mananya? Kita yang masukkan pada saat kita registrasi. Universitas mana misalkan contohnya, satu ke University of Iowa, University of Alabama, North Carolina State University, kemudian Sunny Buffalo, kemudian Stanford University. ada 5 saja pokoknya, contoh saja itu ya. Nanti kan universitas-universitas itu akan menilai. Kalau nilainya jelek akan ditolak pastinya. Artinya kalau ditolak, kalau kita masih mau masuk universitas itu, itu kan nanti akan ada catatan. Itu saja kita menghindari seperti itu. Jadi ada saran dari ITS agar melakukan immediate cancellation. Soon after you finish the last section of the test. Artinya ketika kita tahu, oh kita ini kayaknya susah, ini nilai saya. Saya kayaknya berat ini, kok banyak yang saya nggak bisa, terus kok kayaknya saya banyak nebak, dan sebagainya gitu kan. Kita punya feeling kan. Confident atau nggak. Kayak kita habis ujian kan. Biasanya kan, waduh kita, nilai kita bagus nih kayaknya nih. Oh ini, ah saya jelek kayaknya nih. Kan kita punya feeling pasti kalau habis stress. Feeling senang atau feeling depresif. Atau feeling pesimis. Nah itu kalau udah kayak gitu, pesimis, nilainya itu lebih baik di-cancel. Tapi memang non-refundable ya fee-nya itu. Jadi lebih baik one shot aja. Kalau bisa, persiapannya baik. Kemudian jaga stamina, jaga kesehatan, jangan ada cancellation itu lebih baik. Karena juga terkait biaya. Dan waktu. Waktu karena dibatasi ini ya. Tiga kali itu. Kalau nggak salah dalam setahun itu ya. Dan kalau nggak salah ada jarak. Jarak antar tesnya gitu ya. Artinya, itu kan tadi ada bulan-bulannya ya. GMAG atau GRI. Jadi, ya prepare for, makanya kita perlu prepare for the best, prepare for the worst juga ya. Juga kita harus banyak berlatih, banyak berdoa juga tentunya. Dan kita yakin bahwa kalau kita sudah, kita sudah familiar soal-soal standar, pop kimis aja. Insya Allah akan nilainya bagus. Jadi jangan khawatir ya. Karena ini soal-soal standar. Dan soalnya nggak sulit juga. Karena basic mathematical konsep yang di, khususnya matematik nih. Karena kalau saya yakin kalau verbal, teman-teman nggak ada masalah lah. Kayaknya yakin saya nilain-nilain total IELTS-nya udah bagus lah ya. Saya yakin karena kan sering bicara, sering membaca bahasa Inggris, sering nonton bahasa Inggris. Tapi kalau math, ini kan nggak semua orang belajar math dalam bahasa Inggris. Sekarang kecuali mungkin teman-teman yang engineering, kalau di Indonesia kan mungkin banyak baca buku, textbook-textbook bahasa Inggris ya. Dan itu pun mungkin lebih advance. Jadi familiarisasi saja sih. Itu aja mungkin Mbak Pioni mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Jadi untuk cancellation test ini, gunanya adalah agar nanti skor yang menurut kita rendah setelah kita ambil testnya itu tidak terkirim kepada institusi yang kita daftar. Jadi ada pertanyaan juga nih, Kak Seto. Kalau misalnya untuk pendaftaran universitas, kan untuk GRE atau GINA sendiri itu bisa dikirim ke 5 institusi yang berbeda ya. Jika lebih dari 5 institusi, apakah ada fit tambahan atau gimana kira-kira? Saya pikir hanya 5 ya, maksimum ya. Karena biasanya mereka punya schedule gitu, punya sistem yang memang maksimum 5 gitu. Jadi bukan masalah dianggap, bukan masalah dibiaya ya. Apa namanya, tapi memang kita perlu memilih sekolah yang menurut kita terbaik, menurut kita cocok, maksimum 5 gitu. Jadi kalau lebih dari 5 dikhawatirkan nanti ada 2 sekolah atau 3 sekolah atau lebih bahkan yang menerima kita, terus terlalu banyak nanti yang harus di-cancel yang lain. Istilahnya apa ya? Jadi yang lain, kalau kita masuk, diterima terus yang lain jadi conditional offer. Karena ada shortlisted di sistem admission office di universitas tersebut, makanya dibatasi 5. Jadi orang nggak sembarangan apply ke puluhan ratusan universitas kasarnya. Tapi memang yang terbaik lah yang menurut mereka, mereka serius akan masuk. Dan itu pun memilih 5 pun ada strateginya. Jangan kira ya, jangan kita berpikir bahwa bisa 10, bisa 20, dengan semula itu nggak bisa. Itu ada aturannya dan ada triknya, ada apa bagaimana, ada strateginya maksud saya. Jadi yang mana yang level yang kita mau masuk, mana yang nggak, mana yang ini. Karena apa? Kita akan tercatat nama kita di universitas tersebut. Dan kalau kita nggak masuk, itu akan jadi catatan juga. Saya nggak tahu mudah-mudahan sih catatannya nggak jelek ya. Tapi itu ada catatan kalau kita tidak melanjutkan proses admission kita. Jadi perlu ada strategi ya dalam memilih itu, itu topik khusus tuh. Selection, selecting best university atau best university program ya. Itu topik khusus tuh. Jadi disitulah kalau itu sudah fix, baru kita mempersiapkan JRI GMAT ini untuk kita kirimkan ke pilihan-pilihan kita. Makanya tadi, kalau tadi baca di study general tips yang pertama itu adalah memilih best field of study atau program. yang sesuai dengan apa, our intention, our passion gitu kan. Dan itu dibatasi. Saya pikir gitu ya, Mbak Fiani. Jadi bukan masalah kita nambah biaya atau apa gitu ya. Tapi yang saya tahu, kalau kita ingin mengirimkan kita ke kita gitu ya, lebih kopi gitu, nah itu ada biaya mungkin ya. Mungkin kita ingin megang kopi beberapa gitu ya, itu kayaknya sih ada tambahan additional cost ya. Tapi bukan ke lebih banyak lagi universitas sih. Ya gitu ya, demikian. Ada juga nih beberapa pertanyaan yang berhubungan dari teman-teman di sekitar saya juga nih yang masih menempuh studia satu ya. Mungkin mereka sekarang baru tahun pertama atau kedua. Jadi mereka kurang tahu juga atas universitas S2 yang akan mereka mau mereka tempuh studinya, yang mau mereka apply. Jadi tapi mereka sekarang sudah ingin memulai mempersiapkan untuk GRI dan GMAT. Karena GRI dan GMAT ini kan masa berlakunya 5 tahun ya. Berarti masih cukup nanti sampai mereka apply ke S2. Untuk ini, apakah kita bisa menyimpan kopinya dan langsung mengirimkan apply di universitas S2-nya atau harus melalui institusi GRI atau GMAT yang mengirimkan ke universitas masing-masing gitu? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap tes itu dilakukan oleh office tertentu ya. Kalau di Indonesia biasanya di Salemba, kalau nggak salah di internasional office di Salemba. Kalau kita utusnya seperti GMAT itu www.gmat.com.com.gmat itu ada lokasi-lokasi dan jadwalnya. Jadi office tersebutlah yang mengirimkan langsung ke universitas yang kita pilih. Tadi maksimum 5 otomatis. Kita hanya mendapatkan kopi sebagai resipien dari GMAT atau GRI score tersebut. Jadi bukan kita yang mengirimkan, tetapi mereka yang mengirimkan. Jadi tidak usah khawatir masalah pengiriman itu sudah otomatis karena kita telah mendaftarkan universitas yang kita targetkan untuk dikirim. Pada saat kita mendaftar itu, kita menuliskan ada 5 universitas. Kalau misalnya hanya 3 saja, nggak masalah 3. Itu kan up to 5 ya. Kalau 5 itu ya lebih baik dioptimalkan 5-5-nya saja diisi. Jadi kalau bisa kita sudah menyiapkan 5 kandidat universitas beserta field of study-nya gitu kan. Biar optimal, biar khawatirnya begini maksud saya. Kan kita bisa saja nomor 1 yang misalnya kita ingin yang grade-nya lebih tinggi. Misalkan Stanford University atau Harvard University atau Princeton University atau Columbia University itu kan IP League paling tinggi. Nah, itu nomor 1. Tapi nomor 2-nya kita harus yang lebih rendah grade-nya. Kenapa kalau yang atas ini lolos kan masuk turun kedua itu maksudnya. Nomor 3-nya juga lebih rendah. Nah, itu kita bisa melihat dari Good University Guide atau QS atau apa kan ada ranking-ranking sekolah ya. Nah, dilihat dari situ juga. Selain tadi melihat requirement-nya apakah GRE atau GMAT. Jadi, kalau masalah teknis, pengiriman itu nggak usah dikhawatirkan. Mereka akan kirim langsung, bukan kita yang mengirim. Jadi, itu termasuk biaya pengiriman. Jadi, online-nya. Kita hanya dapat via post hard copy-nya. Dan mungkin saya pikir soft copy juga ya. Itu ya, Mbak Fioni. Jadi, nggak perlu repot ya. Itu otomatis nanti mereka akan mengirim ke admission office. Nanti tinggal dipantau saja. International admission office yang kita apply itu. Apakah sudah menerima hasil GRE atau GMAT test kita. Apakah sudah mereview. Atau bahkan dia, oh ini masih dalam review. Oh, kami belum menerima dan sebagainya. Mereka kan via email ya, bisa saling berkomunikasi. Tapi itu SOP-nya mereka langsung mengirim. Demikian, jadi nggak ada masalah. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Seto. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Di dari tim Rauke. Apakah test GMAT dan GRE bisa dilakukan online? Karena di kota Papua belum ada site ataupun tempat untuk mengikuti ulangan tersebut. Saya sih selama ini pengalamannya kita berada di suatu kota itu. Kita ada kota-kota yang merunning test itu. Tapi nggak semua ya. Pastinya saya hanya tahunya mungkin di Jakarta saja. Di Salemba UI itu. Yang saya tahu, lokasi testing centernya. Kalau ada di sekalian membuka www.ts.org, di situ nanti kelihatan ada testing center. Nanti pilih country-nya Indonesia. Di situ kelihatan ada alamatnya. Juga www.mba.com.com.com.com.com itu juga terlihat lokasinya. Yang saya tahu hanya di Jakarta. Nah, mengenai lokasi dan kemungkinan kita melakukan secara online, itu saya belum mengupdate ya. Terus terang, nanti bisa dikonfirmasi lagi ke pihak sana, ETS ya, atau pihak dari GMAT itu sendiri. Apakah memungkinkan dalam kondisi pandemi, atau mungkin karena remote area nggak bisa ke Jakarta. Yang pasti di Jakarta itu harus datang ke testing centernya. Saat ini belum ada opsi seperti itu. Tapi mungkin ini pertanyaan bagus, nanti bisa dikonfirmasi. Karena mungkin kebijakan dari country test center itu berbeda-beda. Biasanya ada negara yang gede, luas. Seperti Indonesia ini kan apakah ada semacam privilege, ada semacam spesialitis yang memungkinkan teman-teman yang dari wilayah Indonesia Timur bisa harus ke Jakarta. Mungkin nanti kita cek lagi ya, Mbak Pioni. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke PTE Euromanagement Indonesia. Nanti bisa menyampaikan informasi ke teman-teman di sini. Ya mungkin nanti akan informasi kita update lagi. Tapi sementara defaultnya jawabannya tidak ada. Masih di Jakarta. Berarti untuk online sekarang masih belum available, tapi sekarang masih di Jakarta saja untuk keempat si usiannya. Tapi nanti akan kita pasang kembali ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Kak Seto, dari Kak Alva. Apakah kita harus tetap mengambil unit, kita tetap harus mengikuti GRI ketika ada unit tujuan saya yang tidak mengharuskan melampirkan GRI? Apakah itu akan menjadi nilai plus, kira-kira? Ya, tentunya sesuatu yang lebih itu bagi saya ya. Terus terang itu sesuatu nilai plus bagian dari review assessment yang part of consideration untuk accepted or not accepted dari suatu aplikasi ya. Seperti kita melampirkan data dukung, CV kita, portofolio kita, itu lebih bagus, memang tidak ada masalah. Yang pasti, yang kembali lagi saya sampaikan bahwa syarat setiap universitas berbeda, pastikan kita comply seluruh persyaratan yang ada, karena itu bagian dari consideration untuk acceptance aplikasi kita. Kalaupun tidak ada saat itu, jika teman-teman sekalian mau melampirkan, tidak ada masalah. Kalau bagi saya itu nilai plus. Jawabannya itu adalah nilai plus. Jadi meskipun itu not obligatory atau hanya opsional ya. Itu menjadi nilai plus. Terutama untuk S2 ya. Untuk S2 ini, post-career study kan, biasanya mensaratkan itu ya. Memang ada sebagian universitas yang sudah tidak mensaratkan, tapi mayoritas masih mensaratkan ya. Bahkan universitas di Eropa saja yang tadinya tidak mensaratkan, malah mensaratkan. Singapura juga yang sebelumnya tidak mensaratkan, mensaratkan malah. Jadi kita tidak pernah tahu, lebih baik kita lengkap ya. Kita lakukan jika kita punya anggaran, atau kita punya dana, dan kita punya kemampuan waktu, kita lakukan saja. Karena tidak ada ruginya lah ya. Khususnya bagi universitas atau program yang tidak mensaratkan. Jadi pasti akan dipertimbangkan ya. Karena semua universitas di dunia ini merekognize GRI dan GMAT, karena ini worldwide test standar sistem kan ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi silakan saja. Nothing to lose ya. Itu akan menambah point consideration. Dan mudah-mudahan memperkuat acceptance sekolah kita. Demikian, Mbak Fiani. Terima kasih, Pak Seto. Jadi, kak Pak, untuk walaupun universitasnya tidak ada requirement untuk GRI, boleh terbuka disiapkan, karena mungkin akan menjadi nilai plus, karena GRI itu sendiri adalah standar deskas, yang direkognize beberapa, semua universitas di dunia ya? Iya, benar. Selanjutnya, Pak Seto, Atau mungkin boleh sharing selama menjadi instruktur GRI ataupun GINAT ataupun SEP, kesulitan apa nih yang murid-muridnya Kas Seto pernah alami dan yang paling sering ditemukan murid-muridnya Kas Seto? Jadi, saya biasa melakukan pertama, diagnosik tes yang bisa saya sampaikan itu semacam apa ya, warm-up tes lah ya, pre-tes lah. Jadi, sebelum saya memberikan materi, sebelum saya ngajar, itu saya biasanya memperkenalkan diri saya, si lagus, baru saya sebelum masuk ke materi, saya memberikan pre-tes. Tadi, karena saya tidak membuat kaget mereka juga, karena soal-soalnya juga standar, dan saya yakin kalau mereka mampu, itu sudah nilai poin yang baik. Nah, sekarang biasanya, ketika nilai itu jelek, itulah PR bagi saya, khususnya sebagai instruktur, bagaimana meng-improve nilai mereka. Nah, kadang di sebagian ini, sebagian student yang saya ajar adalah mereka, yang tadi saya bilang, tidak terbiasa menghadapi soal dalam bahasa Inggris, utama yang ini, quantitative section, quantitative analysis ini. Kenapa? Karena itu melibatkan beberapa konsep yang harus dikuasai benar, yaitu math skill, arithmetic, algebra, sama satu lagi itu adalah geometry. Nah, ini kan tentunya kita tidak menggunakan itu, apalagi untuk yang usianya sudah lebih senior lagi, kadang kerja dulu, baru sekolah lagi, itu khususnya kalau yang muda, kita ini masih muda, masih fresh, masih biasa dulu kita belajar math, saya bicara math dulu, itu kadang sudah familiar, tidak ada masalah, hanya tinggal bagaimana cara men-treat soal sergot, yang standar itu seperti apa, kendalanya adalah mereka kesulitan mengerjakan sesuai waktu yang dialokasikan. Jadi, saya melakukan pertama adalah bagaimana mereka mampu dulu menjawab dengan benar, kemudian bagaimana dia menyelesaikan soal dengan cepat, dan ketiga, bagaimana mereka bisa menjawab semua soal itu on time semua, cukup waktunya. Terakhir, saya ajarkan bagaimana cara tips ketika kita menghadapi time pressure, dan ini biasanya sering kita hadapi, baik kita dalam kondisi siap, baik kita dalam kondisi yang tidak siap, itu time pressure itu ada, di dalam panggung ada apalagi kita menghadapi soal, soal atau ujian, pasti ada time pressure, dan menghadapi time pressure itu adalah kita banyak belajar dengan tips, triks, untuk bagaimana bisa menjawab soal tanpa harus banyak berfikir, karena kan waktunya sudah habis, kalau waktu sudah habis kita tidak perlu berfikir banyak, tapi biasanya karena soal ini adalah standar, itu kita mudah mengidentifikasinya, seperti itu. Nanti biasanya kita pelajari, ini perlu workshop khusus mengenai kendala-kendala seperti ini, karena tipe-tipe student itu berbeda-beda, mayoritas mengalami kekurangan waktu, terus tidak memahami soal yang ditanyakan, kemudian dia tidak tahu cara menyelesaikan soal, sudah pasti itu, itu yang paling besar, cara menyelesaikan soal, karena tidak paham apa yang ditanyakan, jadi pertama harus paham dulu pertanyaannya apa, karena ini soal tipe ESI, bukan straightforward question, bukan 5x5 gitu, tapi kita bicara ada situasi skenario, kemudian ditanya apa, dan kadang yang ditanya bukan itu lagi, yang ditanya yang jebakan, jadi lebih lanjut dari itu, jadi misalnya X yang ditanya, bukan yang ditanya X Pak, yang ditanya 5x, karena sudah keburu-buru, jadi dia sudah tidak mikir lagi, dan yang saya suka temuin adalah, mereka tidak double check, karena waktunya habis tidak double check, khususnya di math, sehingga banyak jawaban soal mereka, yang tidak sesuai dengan pertanyaan, oh, baru tahu saya yang ditanya 5x, padahal jawaban saya X, padahal yang ditanya 5x, jadi salah, nah jawaban X itu sendiri ada di soal, jadi itu jebakan memang, jadi memang soal itu standar, jebakannya juga ada, jadi harus paham, jadi ada jawabannya langsung buru-buru, padahal bukan itu, nah itu harus hati-hati, banyak student saya itu belum memahami traps, traps yang ada di GMAT dan GRE, nah itu kita belajar mengidentifikasi traps, jebakan-jebakan, karena waktu kita terbatas, mungkin soalnya juga tidak sulit-sulit amat sih, saya yakin teman-teman biasa mampu lah, dalam satu bulan, kan tadi ada workbooknya, jadi tidak perlu banyak menghapal, tidak ada menghapal, hanya bagaimana cara mengejarkan dengan waktu yang pas, nah kalau yang verbal, kalau verbal itu pada prinsipnya kita melakukan scanning, scheming kan gitu ya, kita menghadapi reading passage, terus kita memahami bagaimana mencari main ideas, main themesnya ya, seperti reading comprehension, terus sentence correction mungkin lebih ke arah, bagaimana kita melihat paralelism, bagaimana konteks antar talimat, grammar dan sebagainya, terus apa namanya, satunya lagi ya, bagaimana kita melihat kekurangan kita, vocabulary ya, jadi itu kadang vocabulary juga, di cek juga, nah itu bisa improve ketika waktu berjalan, tapi prinsipnya, yang penting adalah sering latihan, jadi itu aja, kalau sering latihan, sering menerapis, soalnya kita kayak gitu, terutama yang critical reasoning ya, kalau di verbal skill itu critical reasoning tuh, jadi bagaimana kita bisa men-derive suatu statement, dan kita mengambil kesimpulan, dari data-data itu, ini paling tinggi nih grade-nya, critical reasoning, ini biasanya perlu waktu memang, tapi gak usah khawatir, nanti kita bisa improve, karena ini standard test, didesain standar, mengerjakannya standar, menjawabnya standar, dan caranya juga standar, nilainya juga standar, artinya ada grade-nya gitu, dan saya yakin, kita gak perlu, jadi gini, kita gak perlu menjawab semua soal benar, ini saya perlu tekankan, kalau waktu kita cukup ya fine, tapi kalau kita, Pak, saya soal ada 37 Pak, saya bisa jawab 34 atau 33, tapi benar semua ya, itu udah nilainya udah perfect, gitu, jadi, karena apa? karena tidak ada penalty, tidak ada penalty, jadi you have nothing to lose, answer question, makanya di situ ada guessing, ada teknik meng-gassing, kenapa? karena kita di-encourage untuk guessing juga, itu sebagai last resort kita, ketika kita menghadapi soal yang sulit, gitu, jadi, dilemati, apa, dinamika student-student yang ada di Indonesia ini, kalau saya hadapi adalah, mereka seperti itu, tapi prinsipnya, kita punya trend yang bagus, nilai math kita lebih tinggi, dibandingkan verbal, artinya apa? artinya, verbal itu bukan ini kita, bukan second language kita, tapi math itu adalah first skill kita, artinya, saya bilang selalu ke student saya, kita harus curi skor setinggi mungkin di math, dibandingkan verbal, verbal oke, no problem, kamu bisa dapat skor 60%, 50%, tapi math harus 90%, kenapa kita belajar dari SD, dari PK, math itu, masa kita nggak bisa sih? kan gitu, hanya bahasa Inggris kan ini, tricky-nya kan ini dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman yang udah dari international student, atau international program kuliah di Indonesia, atau pernah kuliah di luar negi, itu no problem, seperti itu ya, jadi semangat terus, nggak ada masalah Mbak Pioni. Oke, baik, terima kasih, saya telah kejawabannya, berarti benar banget ya, walaupun sebenarnya, untuk soalnya sendiri, itu dia standard, dan tidak susah banget, tapi mungkin yang perlu digarisbawahi, adalah kepelitian dari, murid-murid yang mengerjakan tugas ya, tapi itu bisa kita latih, dengan cara mengerjakan, konsisten mengerjakan, soal-soal exercise, dan juga bimbingan yang tepat, nah, ini ada pertanyaan terakhir, yang akan saya bacakan, dari Kak Yain, dari Papua, Kak Abdi, kalau mau ikut bimbingan jimat SIRI, di Euromanagement, gimana sih caranya, Kak? Boleh di-sharing? Oh iya, dengan Euromanagement, kita dengan senang hati, membantu teman-teman, apalagi yang udah jauh ya, kita punya training center, di Euromanagement Indonesia, itu di jalan RP Suroso, di Menteng ya, sangat strategis, Jakarta Pusat, tempatnya mudah dicapai, ada Transjakarta, dan sebagainya ya, itu apply langsung aja, datang atau via hotline, tadi ada di-check, sudah dikirim oleh Pak Ishak ya, jadi nanti bisa tolong dicatat, bisa dihubungi saja, nanti langsung secara person, bisa dikasih tahu, step by step prosedurnya, bisa apa saja yang perlu di-data ya, nanti bisa dikirimkan, via email atau via WA gitu ya, dokumen-dokumennya, dan nanti bisa dikasih tahu, kapan schedule-schedulnya, termasuk materinya, persiapan seperti apa, terus mekanismenya, dan nanti persiapan untuk real testingnya seperti apa gitu ya, saya yakin, kan ini yang sebelumnya, ini sedang berjalan nih, kita ada kelas juga, dan nanti akan ada kelas baru lagi, tergantung nanti jumlah studentnya, kita buka kelas lagi, tapi saat ini sudah ada kelas yang berjalan, jadi nanti tinggal konteks saja, bagian apa namanya, admission di Euromanagement ya, nanti kalau di sini, saya lihat nih Pak Ishak hadir di sini ya, Pak Ishak nanti tolong di ini ya, di apa namanya, bisa di follow up dengan Mbak Fioni, nanti bisa berkoordinasi, supaya bisa di akomodir ya, permintaan tadi ya, saya yakin itu simple kok, tinggal ini saja, bisa mengirimkan biodata gitu ya, mengirimkan data-data S1-nya, dan step, terus universitas yang mau di apply, kalau memang belum ada juga, nggak salah, nanti bisa dibantu. bukan hanya di Euromanagement juga, karena di Euromanagement, terhasil di universitas, pendampingan, pengiriman dokumen, dan sebagainya. Demikian Mbak Fioni, nanti bisa dibantu oleh tim Euromanagement ya, nanti bagian akademik nanti, dan bagian marketing ya, nanti akan mengontak. Terima kasih atas sharingnya, Kak Sato, itu adalah pertanyaan terakhir, yang akan saya bacakan hari ini, karena waktu kita terbatas, jadi mohon maaf, jika ada pertanyaan yang belum dibacakan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain, mungkin saya bisa sharing juga, kalau misalnya mau bertanya di grup, atau mungkin nanti Kak Sato juga bisa sharing lagi. Oke, jangan lupa teman-teman, untuk mengisi link aksensi, webinar, workshop hari ini, sudah dibagikan oleh tim operator di grup, silakan diisi. Jadi sesi selanjutnya adalah sesi closing dari Pemateri. Kak Sato, silakan closing statement-nya untuk teman-teman sekalian. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fioni, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya menjelaskan mengenai topik yang cukup penting, krusial dan kritikal, dan setahap pendaftaran program S2 ya, post-graders tadi di luar negeri ini, yaitu GRI dan GIMED. GRI dan GIMED adalah standar tes internasional yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun, dan ini didesain untuk mengetahui tingkat kemampanan, pola berpikir, dan kemampuan dalam menghadapi problem, program dalam rencana pendidikan kita di masa depan. Untuk itu, mereka melakukan simulasi dan bentuk soal-soal yang standar, dan ini bisa kita pelajari dengan sistematis dan terstandar juga, karena penyelesaiannya dalam program GIMED dan GRI juga standar, dan penilaiannya juga standar. Untuk itu, kita perlu berlatih lebih baik, lebih sering, dan lebih intensif, karena adalah program tes ini didesain untuk dilatih berkali-kali secara reguler. Dan harapannya adalah nilai skor kita akan tinggi, dan sesuai dengan harapan kita untuk memenuhi persyaratan nilai GRI terjimat dari usia yang kita tuju. Untuk itu, mungkin saya sebagai struktur dan Euromanagement Indonesia menyediakan fasilitas pelayanan untuk mempersiapkan teman-teman, adik-adik, saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan lebih baik dan proper untuk menghadapi soal atau tes GRI GIMED yang real sebenarnya dengan mendaftarkan diri untuk bisa bergabung dengan Euromanagement Indonesia. Dan saya yakin GRI GIMED ini menjadi salah satu nilai plus atau nilai utama dalam penilaian apakah kita diterima atau tidak dalam suatu program studi di Prost Graduate di luar negeri ini. Jadi ini sangat penting dan kita harus serius dan kita juga harus mempersiapkan jauh hari dan lebih baik lagi. Harapannya teman-teman bisa sukses dalam studinya dan ini menjadi bagian dari karir dan track record kita dalam mengembangkan keilmuan kita di kemudian hari. Dan saya ucapkan selamat dan sukses selalu bagi teman-teman sekalian yang akan menjalankan program GRI GIMED, tes-nya, dan juga universitasnya nanti dan menegang diterima di usaha yang terbaik. Demikian dan moma atas kekurangan mobilitasifik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebajikan semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak Seto, atas consent statement-nya tadi. Saya juga melihat di sini ada Kak Ishak, perwakilan juga dari Euromanagement. Apakah mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak Ishak? Oke, baik. Mungkin Kak Ishak sedang tidak standby di depan komputer, maka kita langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber. Kami akan menyerahkan sertifikat kepada narasumber kami hari ini, Kak Seto, sebagai bentuk simbolis kepada Kak Seto, karena telah datang sebagai narasumber kita hari ini. Oke, jadi dari tim operator, boleh tolong ditayangkan sertifikatnya. Oke, baik, sertifikat ini kami serahkan kepada Kak Seto sewaktu pembicara kami hari ini dalam workshop dengan bertema GRE dan GMAT. Terima kasih banyak Kak Seto atas keampiran materinya yang keren banget hari ini. Terima kasih, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Oke, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mendaftarkan diri sebagai member WISH untuk segera melakukan registrasi dan join grup Telegram agar selalu update informasi terbaru kelas WISH 2021. Untuk episode selanjutnya, tema kita adalah Biasiswa di Negara Australia dan New Zealand, jadi jangan sampai ketinggalan karena pastinya nggak kalah menarik daripada ini. Segera daftarkan diri Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada arasumber kita hari ini, Kak Seto yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih Kak Sehat selalu, dan juga para peserta yang telah hadir dan membuangkan waktunya yang sangat berharga. Baik kita sudah berada di penghujung acara hari ini, terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga acara WISH dapat membantu teman-teman mendapatkan inset baru dan juga membantu teman-teman mengunjukkan mimpi dari siswa kita semua. Mohon maaf apabila ada soal ucap kata, saya Vioni pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton! Scotters telah membantu banyak siswa dengan lebih dari 24 negara tujuan, mulai dari Singapura, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Belanda, dan lainnya. Dan berikut ini merupakan alumni dari Scotters. Halo, di Scotters, kamu tidak cuma akan dapat info biasiswa saja, tapi juga akan dibimbing oleh kami, para ekspert untuk bisa lolos dapat biasiswa kuliah ke luar negeri. Penasaran gimana caranya? Alumni biasiswa dari berbagai negara akan bantu kamu untuk dapetin biasiswa. Kenalin nih salah satu program di Scotters, Study Broad Academy. Tidak perlu bingung lagi cari informasi kuliah ke luar negeri. Dengan rekomendasi dari para ekspert, kamu akan dapetin ribuan informasi biasiswa, jurusan, dan universitas yang semuanya tersedia di Scotters. Kamu juga bisa konsultasi bareng sama ekspert dari berbagai negara. Bebas bisa diskusi apa-apa.